Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Papua memperlakukan pemutihan atau penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB terhitung mulai 20 September hingga 21 Oktober 2024. Ditemui di Jayapura, Papua Rabu 2 Oktober, Kepala UPPD Samsat Jayapura Dian Anggraini mengatakan hingga kini UPPD Samsat Jayapura bersama Jasara Harja dan Polda Papua Tengah gencar melakukan sosialisasi imbauan dan razia pajak kendaraan bermotor. Kami harapkan dengan adanya sosialisasi ke masyarakat, kami membagi-bagi brosur dengan harapan bisa mengugah dari masyarakat untuk segera menggunakan momen pembebasan ini. Oh iya, untuk target pajak kendaraan bermotor, kami Samsat Jayapura 83,9 miliar. Nah, dengan adanya pembebasan ini, kami sangat bersyukur karena untuk target bulan sampai dengan September, kami sudah mencapai 78 persen. Dengan harapan di bulan Oktober ini, penerimaan kami bisa lebih baik lagi. Sementara itu, Kepala Operasional Jasara Harja Cabang Papua, Yoga Mam Brasar, mengajak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor untuk segera melunasi pajak kendaraan dengan memanfaatkan program pemutihan atau penghapusan denda pajak. Kepala Operasional Jasa Raharja Cabang Papua, Yoga Mam Brasar, mengajak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor untuk segera melunasi pajak kendaraan karena dari pajak inilah kita bisa harapan kepada masyarakat, dalam artian jika terjadi musibah kecelakaan, masyarakat itu dapat dibantu. Salah satunya apabila membayar pajak di Samsat, dana-dana itu yang kami himpun, jika terjadi eksiden atau musibah kecelakaan, dana-dana itulah yang kami sampaikan kembali atau menyampaikan kembali secara langsung kepada masyarakat. Dian menambahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Jayapura membayar pajak, pihaknya telah menyiapkan layanan jemput pajak online atau Samsat Jempol sehingga memberikan kemudahan dalam proses pembayaran pajak kendaraan tahunan. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.